Indonesia akan jaya kalau kita membangun kesakitian jiwa dulu, mari kita berbicara dengan kesakitian itu. Terima kasih telah menonton! 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 yang juga hadir bersama makanan itu adalah hanya memilih yang rasanya enak. Ketika kita mau mencari yang seperti itu akhirnya makanan kita ditambah dengan banyak hal yang mengganggu sistem kimiawi di dalam makanan itu. Dengan kata lain, makanan yang kita konsumsi itu ribet dengan proses kimia. Hari ini secara khusus kamu dibawa masuk ke satu ruang rahmat yang istimewa untuk membebaskan kita dari penderitaan. Mari ikuti saja, praktekkan saja. Kalau ilmu prinsipnya Saya mengerti Baru saya percaya, saya anjurkan kita disini menggunakan prinsip kebalikannya Saya percaya, maka saya akan mengerti. Jadi berusaha untuk menghapus program rakus, menghapus pengetahuan kita yang mengatakan bahwa manusia itu pemakan segala. Omnivora 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 Hapus itu Hapus itu Kemudian Menghapus Program Yang mengatakan bahwa Yang menentukan sehat Hanyalah Makanan Kita justru terbalik Makanan tubuh itu cuma sedikit yang menentukan sehat Yang menentukan sehat adalah makanan jiwa Kita hapus Kita hapus Sempoyang Mensana Incorpore sano Hapus Kita ganti dengan yang baru Corpus sano In mentensana Seperti kemarin Saya ceritakan disini Legenda Tentang Cantik Penampanan Bahwa Batu Bonoboso Adalah Seorang Sakti Sakti itu Di dalam Tetapi Yang di luar Buruk Jadi kesaktian Bonoboso Dibukus Oleh keburukan Manusia kebanyakan Melihat keburukan rupa Daripada keindahan Yang di dalam Karena itu ketika dia Mau menyunting Roro Jogra Yang di luarnya Indah Sebenarnya Keluarganya Atau orang dekat dengan Roro Jogra Menolak Tetapi karena takut Akan kesaktian Roro Jogra Kaget Sebelum Siap Tinggal Satu Candi yang belum diselesaikan Lalu Mereka menolak Untuk Untuk Menerima Bandung Sebagai Suami dari Roro Jogra Yang dikabungi Sebagai orang tercantik disitu Lalu mereka Di bawah Di bawah Di bawah Hubungan Setan sebenarnya Hanya mungkin di dalam Ceritisah itu tidak dimasukkan Mereka mengatur strategi Gadis-gadis Gadis-gadis Diturunkan Keluar rumah Untuk menemukan padi Sebelum Terang Yang sebenarnya Melanggar perjanjian Dan Akhirnya Mereka mengumumkan Bahawa Batal Pernikahan Ini Karena Bonoboso Gagal Mengeluhi Jajah Bonoboso Gagal Dan Akhirnya Roro Jogra Berubah menjadi Batu 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 Ya Akhirnya Ada Batu Roro Jogra Jadi Apa yang diceritakan disana Apa kerinduan Alam ini Apa kerinduan Tuhan Terhadap Alam Yang ada disini Yang sebenarnya Menjadi Jiwa Orang-orang Disini Dan jiwa Manusia Sebenarnya Adalah Kesatuan Harmonis Antara Kecantikan Internal Dan Kecantikan Ex-Desna Kesatuan itu tidak ada pada tubuh Kesatuan itu ada pada jiwa Hanya jiwa yang bisa membangun Candi seribu Candi seribu Dalam Semalam Dan sebenarnya Apa yang diceritakan itu Menggaris bawahi Apa yang kita lakukan disini Yang mentukan kesehatan adalah Kesatuan jiwa Bagaimana kita memperoleh kesatuan itu Jadilah orang baik Di hadapan Allah Di hadapan sesama Dan di hadapan Allah Yang hari ini Dan seterusnya Mari kita bersama Menjadi orang Sakti Kalau selama ini Supaya mereka Cantik dan sehat Dicecok Dicekoki Oleh obat-obatan Dari luar Ya Ternyata Yang Yang mereka alami Bukan sakti Tapi sakit Kita selama ini Berpikir Sehat itu Dicekoki Oleh makan Yang terjadi Bukan sakti Tapi Sakti Yang sungguh sakti Adalah Tuhan Tapi Kesaktian Tuhan Untuk Kebaikan dunia Setan juga sakti Tetapi Untuk Menghancurkan Dunia Karena itu Orang-orang Yang merelasi Dengan setan Dia hanya Pikir Dan Mau Berbuat Sesuatu Yang menghancurkan Orang-orang Hati-hati Hati-hati Dengan orang-orang Seperti itu Legenda Berlaku Lalu Lalu bisa Kita bangun Mulai dari Granting Kita Mengakses Kita mengakses Kesaktian Tuhan Supaya Kesaktian fisik yang Artifisial Bisa disatukan Dengan Kesaktian Jawa Jawa Tidak Tidak Memadukan Internal Sakti Dan Eksternal Sakti Seperti yang Dirindukan Oleh Nenek Boyang Tidak Candi Pramanan Dan Candi Borobudu Adalah Kisah Kesalahan Jiwa Orang-orang Masa Lalu Ketika Kesalahan Itu Diganti Dengan Kecerdasan Maka Kecerdasan Manusia Modern Tidak Bisa Menyusun Cuma Satu Candi Yang Runtuh Di Pramanan Karena Mereka Menggunakan Kecerdasan Candi-candi Itu Dibangun Karena Kesalahan Sebenarnya Alam Ini Atau Saya Boleh Mengatakan Allah Mau Menyatukan Keindahan Tubuh Dengan Keindahan Jiwa Dalam Satu Kehidupan Yang Sama Tetapi Setan Tidak Mau Karena Kalau Kesalahan Jiwa Dengan Kesalahan Tubuh Atau Kecantikan Tubuh Bersatu Maka Setan Tidak Mempunyai Tempat Coba Yang Kamu Yang Abadi Disana Sekarang Dan Menciptakan Salah Satu The Seven Brothers Adalah Kesaktian Bandung Bondongoso Orang Daerah ini Banyak mendapat Uang Dikunjungi Banyak orang Bukan Kana Kecantikan Tubuh Roro Jonggrang Tapi Kesalahan Bandung Bondongoso Yang Ditinggalkannya Maka Banyak Kesaktian Itu Tidak Hanya Meninggalkan Keindahannya Tapi Mendatangkan Kesejahtera Dimanapun Kita Berkeliling Di dunia Tempat Tempat Yang Mengabadikan Kesalahan Jiwa Orang yang Membangunnya Selalu Menjadi Daya Tali Turisme Saya Mau menggunakan Cerita itu Supaya Kita Mengembangkan Kesaktian Jiwa Senyumlah Manfaatkan Kaki tangan Untuk Mengekspresikan Kesaktian Jiwa Kita Yang Kita Peroleh Dari Tekun Berrelasi Dengan Tuhan Alam Alam Dan Sesama Tengah 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 Mal Tengah Y Terima kasih.